Jari sepuluhan tahun tak lagi ditempati oleh para penghuninya, sebuah komplek perumahan karyawan di kawasan Kalideris Jakarta Barat berubah menjadi kompleks angkar dan syarat dengan beragam kisah misteri. Mulai dari penampakan beragam makhluk halus dengan wujud yang lain dari biasanya, gangguan yang dialami warga, hingga kisah-kisah misteri lainnya yang mampu membuat bulu kuduk merinding, konon acap terjadi di lokasi ini. Sekeras apakah kompleks terbang kalai tersebut, mari kita eksplorasi. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! kenapa aku? tapi gak apa-apa sih, gak cok ke bawah gimana? ini opening aja dulu halo bro, balik lagi sama kita di mistis explore kita lagi ada di ini nih di salah satu komplek ya di Jakarta Barat yang kononnya katanya disini sih udah lama terbang kalah ya atau kosong ya kita disini belum tau detailnya disini seperti apa maksudnya ada kejadian apa ini tuh, tadi sih dengar-dengar katanya ini komplek Pertamina maksudnya Pertamina tuh bekas bekas Pertamina atau gimana? ini kali ya, yang disebut komplek Pertamina mungkin bekas karyawannya kali waktu karyawannya udah sukses, dia mungkin sendiri gitu ya Pertamina loh, UMN ya kita juga belum tau detailnya seperti apa soalnya kita juga ini dapet informasi ya dari rekan konten kreator kita katanya disini tempatnya juga lumayan ekstrim katanya sih kita belum tau, makanya kita penasaran kita belum pernah kesini belum sepenuh survive kesini karena gua gak ada waktu jadi kita langsung kesini aja jadi gua gak tau disini tuh ada ada kejadian apa sih kejadian-kejadian aneh lah belum tau sisinya apa aja kita belum tau iya kita mau eksplor dulu kita kesini kita seperti biasa kita bertiga udah udah bersingkat waktu ya, udah tanggal malem banget, nanti ke bulu subuh, yuk kita eksplor barang-barang kita sebenernya udah di dalam ini ya apa namanya rumah-rumah yang udah kosong banget jadi kita harus hati-hati seolah ini banyak paku sama beli kita juga gak mau ngambil resiko lah hati-hati aja hati-hati aja hati-hati aja hati-hati aja mana? kesini dulu kesini ada jalanin oh, buat tembus kesitu emang katanya bisa tembus katanya bisa tembus tapi katanya hati-hati susah ya aksesnya ini ada ini yaudah mau coba yuk mau coba silahkan ya ya lu pake sepaku ini apa nih? apa mau muter ngambil aman aja lah muternya ya iya coba dulu sana ini mah bisa disini ya bisa ya, belum ada bisa kan gak sih taruh ya broy kita lagi mikir mau menembosin ya kayak gimana nih bisa kan? bisa kok taruh 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 kaki gue nyangkut pegangin itu tuh ini medanya agak berbahaya ini medanya agak berbahaya kenapa kalian lihat pada dia? ini ranting nih kaget gua kaget gua pen 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 ini kan lo suka kebiasaan nih wah ada apa apa jangan lari ya hehehe susah ini maksanya ini katanya ga bisa ditembus bro coba tembusin dong tembusin mungkin lo liat dulu agak susah dong karena ga bisa ini rantingnya asli bentar tetep ya susah motor aja ternyata ga bisa ditembus jalannya bro taruh taruh oke ada di belakangan bro aduh 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 susah ditembus bro oke dulu deh kita lihat kita lewat depan aja ya tapi kalian ga sendiri mau cari di tembus jalannya jauh ini sih biasa-biasa aja sih maksudnya belum ada yang aneh-aneh kan atau mungkin ini di pinggir jalan kali rame ya nah itu kan sih cuma peruntun caranya itu ga ngaruh ga ngaruh sama rasanya kayaknya hari ini juga merawat saja belum Ben kemarin juga gitu kemarin juga awal-awal belum sensitif belum sensitif iya makanya kita lihat ke belakang lah ya ini kayaknya kemarin lebih aman mau ke dalam oke yuk ayo enggak 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 oh iya ada yang ketawa enggak tahu enggak tahu di mana saya gimana enggak sih itu secara gua enggak walau enggak enggak yang disini bukan di depan ini kan di depan kita apa ini enggak enak ya ya apa taro 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 dulu jangan kemana dulu diam oh babat cara mobilnya gua aja enggak ada yang jalan ada apa lalu bro, ada yang jalan padanya bro ada yang narik tas gua ada apa nyangkut ga? enggak asli nak gua cuma tetap ke dalam bentan atau tingkat ada suara di dalam ya ini kita langsung omelette belakang aja nih dari pada Parnam gak jelas selesai selesai ini ini ada baju ada orang kayaknya sepocok orangnya ini deh cuma di rumah-rumah tadi ya ya soalnya gua liat sih mereka kayak flora lumayan luas kayaknya luas sih kayaknya di rumah-rumah samping itu dia telusurin semua ya di dalamnya oh iya bro kita udah nyampe di bagian belakang ya ini kayaknya ternyata kompleknya kayaknya cuma blok doang iya kayaknya kayaknya cuma kayaknya udah 2 blok doang ya soalnya ke belakang-belakang itu gak ada apa-apa ini cuma lapangan di dalam lapangan doang terus ini juga udah mentok ini terus di area belakang malah tempat ini apa sih? tempat membuangan sampah selamat menikmati kita kalo mau ke sana lah temane ga sini nih masi baju yang tadi pos mau ke bangker ayo bok gaya lah enjin bawa kayaknya kalo malam gitu ya yang jaga emang kalo yang namanya ngeliat-ngeliat gitu udah biasa bang terbiasa lagi pas itu udah ke depan belum? tapi kalo sumpah mana LKS nombolin dulu tapi untuk bertiga oh pas gue liat tuh pas depan itu nah itu kocong dan jalanat tadi udah masukin yang satu sama dua disini ini kalo malam Jumat nombolin bang dia mah kadang kenceng ya tinggi, gede cuman dia celana hitam rada cingkrang cuman ga pake baju, panjang pake udeng dia kalo orang bisa ngeliat, gapapa bang disini mau bangke mulu nih sampe malem iya tadi gue nyium bukan bangke maksudnya bukan ada bangke beneran kita itu udah bertahun-tahun ini tuh bangke logika bangke ayam bangke kucing kalo yang mau ngeliat itu udah ga ada disini belum disitu ada apa sih? tuh, bangke kan emang kalo saya dateng apa pasti jadi kedatangan kita itu engga jadi kalo semanginya kita harus tau lah akhirnya kenapa kiri-kiri itu bau ngoling disini disini kan lu udah kemudian lu udah sama-sama sama-sama iya bener iya bener kan ada jendela kan ada jendela iya ada jendela kocong lho ngomong disitu ini liat yang di lantong yang matanya merah tuh sebelah sana cuman eseng dia emuk rajanya kali yang megang sini kali oh segala ada lah ya disini oke bro kayaknya sampai disini aja explore kita soalnya pertama itu medannya kurang support ya itu banyak banget ranting dan daun-daun kering sebenernya ga masalah sih daun keringnya tapi karena maksudnya daun kering itu apa sih? itu ngomong apa sih jadi di komplek percaminan ini itu ada dua tempat gitu dua tempat gitu kita tuh baru sebagian sebelah sini itu ada komplek ada komplek, ada lagi di sebelah sana itu bunker ada bunker di sebelah sana itu ya katanya yang keras banget kan keras banget cuma di rumah berhubung kita udah kelamaan di kompleknya ini dan ternyata kompleknya malah kebanyakan sulit diakses sulit banget itu ya karena ya ranting-ranting mungkin karena udah lama terbang kalai ya jadi maklum aja gitu akhirnya kebanyakan malam juga kan udah banyak capek kalau mau maksain ke bunker sangutnya yang capek-capek ini kenapa-napa nih soalnya mancing kan tadi tuh patensi nah iya ini ketemu sama yang ekspor disana juga juga ekspor disana ada baru dateng aja tapi udah ada suara maung kurang salam dimauungin iya dia baru masuk mencakup salam udah dimauungin terus dan itu yang kesih muter itu oh beda lagi ya itu beda lagi iya tapi orangnya beda gue beda lagi ini gue katanya ngeliat pas baru masuk itu ada cahaya merah nah iya cahaya merah ini katanya tuh bener-bener merah tuh dan itu katanya harus diindah lagi karena emang itu bahaya banget enggak lah katanya sih cuma kayaknya karena sih kayak soongan kasa belakang lu ngasih itu kan merah kayaknya kayak gitu-gitu kali ya mau ceker kali ya? besok gak? gak usah nengenya lu iya gitu gak usah gak usah ya gitu lah intinya pokoknya sekarang buat ke bunker kondisinya gak gak mumpuni lah buat disana jadi mungkin minggu depan baru diindah lagi gitu sih abis eksplor juga ya? abis eksplor juga? iya gimana? gimana? bagus gak? hahaha terima kasih sudah nonton video kami ini mau tau kelanjitannya tunggu minggu depan oke yang kami MIKE